Chat story seram tentang seorang bocah yang terkena petasan yang terbuat dari plastik bercampur gas bensin guys Oke guys, jadi kembali lagi bersama aku Fullday Pada video kali ini, aku akan membacakan chat seram tentang cerita yang barusan aku sebutin Jadi ceritanya, ada seorang bocah bernama Baron yang dia ini suka banget main petasan bersama teman-temannya Dan petasannya ini bukan terbuat dari kertas ya guys Melainkan terbuat dari plastik berisi udara bercampur dengan gas bensin Yang hal itu cukup membuat ledakan yang begitu besar Saking sukanya si Baron ini main petasan, sampai suatu ketika dia kena apes guys Dia terkena ledakan petasan tersebut yang membuat tangannya itu rusak Nah dari cerita ini, kalian pasti udah penasaran banget kan dengan chat WA-nya seperti apa? Oke kita langsung saja bacain bareng-bareng Oke guys, sekarang kita udah masuk ke chat seramnya Yuk kita langsung bacain bareng-bareng Baron, lu dimana? Gue udah di kebon belakang masjid Al Oke guys, jadi disini ada percakapan antara si Baron dengan si Aldi dan kita sebagai Aldi Lu kesini gak? Temen-temen udah pada kumpul nih Oh jadi mereka itu sebelumnya sudah janjian guys, mereka bakalan kumpul di belakang masjid Sorry banget Ron, kayaknya gue gak bisa Soalnya gue mau pergi sama ayah Diajak main ke rumah sodara Oh jadi si Aldi ini nolak guys, dia gak bisa bertemu sama Baron dan juga teman-temannya Waduh, sayang banget Disini udah pada kumpul sama temen-temen Petasannya juga udah siap Oh jadi dia udah nyiapin petasan guys Lagi isi gas Oh my god, dia mengirim video Oh my god, itu gede banget ya plastiknya Itu mungkin ada 2-3 meter Mungkin ada 5 meter Jadi petasannya kayak diisi udara gitu ya guys, diisi gas Wih, mantep itu, petasannya gede banget Pasti meledaknya gede banget Iya nih, cuman agak ngeri juga Soalnya harus hati-hati banget, jangan deket-deket Oh jadi memang ini ledakannya besar guys, jadi mereka harus hati-hati Iya sih, harus jaga jarak kalau gak mau rusak Aldi Iya Tadi udah ada yang diledakin, kamu pengen lihat? Boleh, mana? Oke, bentar Oh dia ngirim video guys Oh my god, itu diisi bensin banyak banget Itu ada 2 temannya Oh ternyata ada banyak temannya guys Wow Oh itu dialiri bensin ternyata dari jauh Supaya merambat ya apinya Dan Oh my god, itu ledakannya lumayan besar guys Ini mungkin kalau kena orang bahaya juga Wow, itu keren banget Itu si Agung sama Benny belum pulang ke rumah apa? Kok masih pake peci? Oh mungkin 2 orang ini yang pake peci itu si Benny sama si Agung guys Yang merupakan temannya Aldi juga Belum, dia langsung main Oh iya iya Aldi Iya Ron Tadi malem lu udah liat berita di TV belum? Belum Berita apa? Oh jadi si Baron ini nanya ke Aldi Dia kayak ngeliat berita gitu guys di televisi Itu loh bocah yang kena ledakan petasan kayak gini Yang sekarang aku lagi buat sama temen-temen Oh jadi di TV itu ada berita juga guys Bahwa ada seseorang yang kena ledakan Yang mungkin petasannya sama kayak yang dibuat sama Baron ini Ih ngeri banget Terus kondisinya gimana? Parah gak? Meninggal Al Oh my god Ternyata yang kena ledakan di TV itu meninggal guys Soalnya dia kayak kena ledakan gitu Sampai tubuhnya kayak kena luka bakar Oh my god Tubuhnya kena luka bakar Ini memang pantas aja sih tubuhnya kena luka bakar Soalnya kan ledakannya juga besar Ih kok jadi serem ya Terus kamu gak takut main kayak gituan? Enggak lah soalnya aku kan larinya cepat Oh jadi si Baron ini udah percaya diri guys Kalau dia bisa lari dengan cepat Jadi dia gak khawatir kena ledakan Nah justru kalau kayak gini bahaya ya guys Karena kalau kita udah yakin banget Bisa jadi kena apesnya juga Iya sih kamu emang larinya cepat Tapi kalau kena gimana? Ya enggalah Ini aku lagi isi bensin lagi di warung teh Yuli Oh my god Itu lagi ngisi bensin Wow itu ternyata bensinnya banyak banget ya Wah banyak banget bensinnya Kamu beli berapa liter emangnya? Dikit kok gak banyak Cuma 5 liter Oh my god 5 liter itu menurut dia sedikit guys Padahal 5 liter itu kan banyak banget ya kan Buset 5 liter mah banyak Ron Emang buat apa aja? Ya buat bikin yang banyak lah Buat nanti malem juga Kan keren apinya keliatan kalau malem Oh my god Si Baron ini udah tergila-gila sama petasan itu guys Sampai-sampai malem hari pun dia pengen ngeledakin Yaudah deh terserah kamu aja Ya yang penting kamu tetep hati-hati Iya Yaudah aku mau lanjut main dulu Nanti malem aku chat kamu lagi Iya Ron oke Oke guys ini sekarang udah jam 7 malem dan si Baron ini ngechat lagi ke si Aldi Aldi Iya Ron Lu mau keluar gak? Keluar kemana? Main petasan lagi? Yuk Enggak ah Gue gak dibolehin sama papa Oh my god Si Aldi ini udah gak dibolehin lagi guys Keluar malem-malem Apalagi main petasan bahaya kayak gitu Ya wajar aja sih Walah dasar anak mami Oh my god Si Baron ini ngecek guys Katanya si Aldi ini anak mami Gara-gara mungkin dia gak mau diajak main kali ya Enggak lah Aslinya gue pengen ikut Tapi mau gimana lagi Daripada nanti gue diusir sama mami Oh yaudah kalau gitu Gue lagi kumpul nih sama temen-temen Lah Lu gak berangkat sholat tarawih Oh ternyata mereka ini harusnya sholat tarawih guys di masjid Enggak ah Main petasan aja Hahaha Ih gak boleh gitu Lah biarin Hahaha Oh my god Si Baron ini kayak ngecek gitu guys Bukannya dia sholat tarawih malah main petasan Aku main dulu ya Dadah Oh my god Bener-bener si Baron ini Hati-hati loh Nanti kena karma Lu aja yang kena karma Gue enggak Oh my god Aduh Si Baron ini kacau banget sih Nah si Aldi ini tiba-tiba ngechat lagi guys Setelah beberapa saat Aldi Apa Mau liat atraksi gue gak nih Mana Bentar Isi bensin dulu Oh dia Ngirim video guys Oh itu bensinnya yang dia beli tadi siang mungkin ya guys Dituangin banyak banget Oh my god Itu juga plastiknya Gede banget Oh itu bensin yang kamu beli tadi siang ya Iya Nih liat Oh my god Mungkin ini atraksi si Baron guys Yuk kita liat bareng Oh Apinya menyambar Wow itu malem-malem Itu liat apa yang terjadi dan Oh my god Itu ledakannya gede banget guys Wah ini Agak sedikit mengerikan sih menurut aku Wih ngeri banget itu ledakannya Aduh Al Loh loh Tiba-tiba dia ngechat kayak gini guys Aduh Al Tolong Hah lu kena apa Ron Gue kena petasan Hehehe Hah yang bener lu Serius lu Sumpah gue kena ini tangan kiriku Si Jafar juga kena parah banget Al Hehehe Oh my god Dia kena ledakan petasan guys Aduh Sudah aku duga kayak gini sih guys Ya Allah Kasian banget Gue mau ke rumah sakit Bye Oh my god Ini langsung dilarikan ke rumah sakit Mungkin gara-gara kena ledakan guys Sama siapa Ron Baron Waduh ini Si Baron checklist tiba-tiba guys Apakah dia akan kenapa-napa Aduh Ditelepon juga Nggak diangkat Nggak berdering sama sekali Artinya Dia udah menonaktifkan handphonenya Dan setelah keesokan harinya Dia ngechat lagi guys Setelah si Baron itu Susah dihubungi Sorry Al Gue nggak pegang HP Ini Gue sekarang Lagi di rumah sakit Iya Nggak apa-apa Kamu di rumah sakit mana Gimana kondisi kamu Sama si Jafar Oh jadi Si Jafar ini juga Kena guys Gue dirawat aja ini Oh my god Dia lagi bersama keluarganya ya Jadi Si Baron ini Udah masuk rumah sakit guys Gara-gara Kena ledakan petasan Ya ampun Kasian banget Iya Ibu sama bibiku Langsung kesini Oh ini fotonya si Baron Lagi terbaring sakit Di ruangan Gitu ya guys ya Terus Gimana kondisi si Jafar Dia parah banget Al Di rumah Oh dia ngirim foto Oh my god Itu tangannya diperban Wajahnya juga diperban Dan Kepalanya itu kayak Merah-merah Kayak kena ledakan gitu guys Aduh ini Lebih parah sama si Baron Ih ngeri Aku juga kasian sama dia Dia gak punya uang Untuk dirawat di rumah sakit Oh jadi Si Jafar ini Gak punya uang Buat dirawat di rumah sakit guys Mungkin dia dirawatnya Di rumah sama ibunya Ini kondisi tangan aku Sebelum diperban Oh my god Ini kondisi tangannya Si Baron guys Oh Itu ngeri banget sih Kayak Betul-betul kayak kena ledakan guys Merah-merah Terus ada hitam-hitamnya Ini udah kayak luka bakar Beneran sih Serem-serem Sampai merah-merah kayak gitu Iya Yaudah nanti aku kesitu Sama papa aku Kamu di rumah sakit mana Aku di rumah sakit Margono Oh ternyata dia Memberitahu alamat rumah sakitnya guys Oke nanti aku jenguk Jafar dulu Baru aku kesitu Kamu istirahat aja Iya al makasih Aku minta maaf ya Udah panggil kamu anak mami kemarin Oh Jadi si Baron ini udah merasa bersalah guys Gara-gara dia manggil anak mami Kepada si Aldi Iya Gapapa Santai aja Aku gak marah kok Wah ini si Aldi Ternyata orang baik ya Dia gak marah Meski dibilang anak mami Makasih al Kamu teman yang baik Sama-sama Ron Yaudah aku mau beres-beres dulu Iya Hati-hati Oke Jadi setelah ini mungkin si Aldi bakal jenguk si Baron guys di rumah sakit Tapi dia harus jenguk si Jafar dulu keadaannya seperti apa Ya mungkin itu gara-gara Baron suka mainan petasan banget sih Ya jadi kena deh tangannya Tapi kalau udah kayak gini kan Kasian juga walaupun si Baron ini nakal ya Atau bandel lah bisa dibilang Jadi mungkin dia kayak kena akibatnya gitu guys Oke guys mungkin segitu dulu untuk chat seram kali ini Nah menurut kalian si Baron ini sikapnya kayak gimana guys Dia bandel gak sih udah dibilangin Tapi masih tetep aja main petasan Nah kalau kamu jadi Aldi kira-kira kamu mau jenguk si Baron gak guys Coba tulis di kolom komentar ya Dan kalau kamu ada request cerita yang menarik untuk aku bahas bisa ditulis di komentar Aku full day sampai ketemu di video berikutnya Dadah